Itu sebenernya red card, emang red card maksudnya itu bolanya diterosart ya, gak salah diterosart itu kan back passnya Jadi bandwight si siapa sih itu yang ditackle? Evan Nelson ditackle sama Saliba Bandwight dia ada di posisi offside, gak kehitung offside karena kan bolanya udah diterosart Tapi yang gue pengen point out disini adalah mana keadilannya bro Oke, selamat datang kembali di TNT Boys Podcast bersama saya, Augista fucking Charisma Riz, Augista Riz, ambil ya Balik lagi di Podcast TNT Boys, sekarang gue masih sama Gugista, disini ada Samudro, disitu ada Boy Diseption, disitu ada Gary Padlock Gugista, tadi telepon anak lu tuh suka panlok gara-gara bapaknya kan? Emang gue suka panlok bro Oh Gak salah ya Gak salah ya Gak, ya kan gak apa-apa, it's for the brand Oke, balik lagi nih sama kita semua Balik lagi bersama kami, balik lagi bersama kami berempat Disini, kali ini kita mau ngapain Kamu bang Ini sengaja kaku namanya Karakter, karakter Ini namanya sengaja kaku, gue kan biasanya switch Oh, kaku Sekarang lagi di episode yang banyak yang gak ada ya Gak ada sehan, gak ada dujon, gak ada keadilan di negeri ini Intinya sekarang kita mau bahas IPL-nya Balik lagi ke IPL Terus Ini dunia dalam berita ya Gue, gue apa yang minggu, mau masuk menanggapi lu tuh Lu berapa kali ada dengok gue, tapi gue kayak, apa gitu Lu tuh emang gak punya, ini ya, gak ada kayak koneksi, konektivitas gitu Gak ada, gue lagi mati Lagi mati Lagi mati Oke, Arsenal guys Gue pake baju Arsenal Arsenal guys Arsenal guys, tidak ada air Lu biasa aja loh, emang anjing Lu biasa aja loh Iya, tapi gue pake baju, gue pake baju Arsenal Iya, tapi ntar dulu, ntar dulu Kita pake baju Arsenal nih Everton Inggris Kenapa ke Peerporto? Kan emang nyebrek Semuanya nyebrek Yang intinya sekarang Arsenal nih Arsenal Gak ada saliba untuk pertama kalinya Iya, masuk-masuk Iya kan? Dan ini red card pertama dia sepanjang karir Sepanjang karirnya Sepanjang karir, iya Iya kan? Iya Kenapa lu gak bisa kayak gue ya? Gak bisa Gak bisa kayak gue ya? Walaupun red cardnya Iya sebenernya Gak, sebenernya itu Red card Gua ngasih Gua ngomong Lu tuh Lu tuh harusnya masuk untuk kontra bud Gak, kayak gitu loh Itu sebenernya red card Emang red card maksudnya Itu boleh di trossart Masalah trossart kan backpassnya Jadi Bain white Si siapa sih itu yang di tackle? Evan Nelson di tackle sama saliba Ben white Dia ada di posisi offside Gak kehitung offside Karena kan bolanya udah di trossart Iya Tapi Yang gue pengen Point out disini adalah Mana keadilannya bro? Cuk, kan gue udah bilang gak ada keadilan Gak ada keadilan ini bos Mau sampe kapan double standard kayak gini IPL ayo main Apa? IPL aja apa? IPL aja main Gak gue ngomong main tapi tadi Same Tapi emang kadang-kadang Ya namanya keputusan wasit ya Itu kan Sebenernya satu hal yang mesti kita note adalah Wasit itu manusia guys Tapi kalau Wasit itu baru setan Wasit itu banyak masih bisa melakukan kesalahan Meskipun dengan ada var dan lain-lain Tapi lu liat gak yang Howard Webb di stand? Yang dia Iya, dia begini Ngapain dia itu? Pas jadi pas habis fall Pas habis fall Gak sekunding Gak sekunding dia begini Terus cek var Dia gitu? Oh dia mau kode Jadi maksudnya Gak kan ada Apa namanya? Irpis Iya Serius Iya lah Oh masih ketua ya? Ketua PGM Oh Pantes Tapi defense-nya Dia gak punya mouthpiece Cuma punya earpiece Jadi dia cuma dengerin doang Gue kira Tapi Gue kira dia Cuma gini kayak refleks Kebiasaan Kebiasaan Aku juga Tapi dia nge-code atau enggak? Gak tau gak Lagi pas aja kesorot Lagi pas aja kesorot Abis dia begini langsung cek var Cek var Tapi menurut lu Itu Tidak adil Red card sih red card Cuma yang gak fair aja Maksudnya Chelsea Di posisi yang sama Walaupun Benoit posisinya agak jauh ya Tapi dikasihnya kuning doang Dan gak di cek var Arsenal Awalnya dikasih kuning Tiba-tiba Cek var Itu 45 yard men Kok benoit sih? Eh Chelsea Siapa? Siapa sih namanya? Tosin Oh Tosin Yang kemarin Iya yang kemarin Gak di cek var Kuning doang Itu jarangnya 45 yard Gak jauh dari tengah Garis tengah Maksudnya Ya kalaupun lolos pun Probability warna-warna maraya Ataupun dikejar balik sama Saliba Juga masih ada Tapi kan ngasmen Kehitungnya Iya betul Gak ada kontranya gitu Gue nunggu kontranya nih Enggak soalnya Soalnya kalo dibilang red card Bagi gue juga ya Gimana itu red card Gue cuma Gak konsisten aja Referring di Liga yang Karena gini Delapan match Musim ini Arsenal Tiga Kehilangan poin Tiga kali kehilangan poin Gue gak usah bilang gitu Gue juga banyak Kehilangan poin Gara-gara was Tapi kan ini kan Tiga-tiganya Tiga-tiganya karena red card Oh iya sih Dua jadi seri Satu ya ini Kalah Kita penalti Tiga-tiganya Kan lagi basah Arsenal dulu Ya tapi berarti Dengan kata lain Udah pasti ya Tanpa Saliba ya Lawan Liverpool Siap loh Ternyata Ya nanti kita Ngebahas Liverpool Chelsea Cuma Menurut lu gimana Nanti Gue Ada kepikiran Beberapa skema sih Buat Wih kasih tau Buat back corner Skema Skema lu Lima center back Tiga DM Gak 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 Skema ponzi Kanan tetep Wipe Nah Gak Gue bentar Gue jadi kayak Gak ragu gitu Tengah lu Kiwi Gak justru gue mau kirinya itu Jurian Timber Kalau dia fit Karena Michael Arteta itu Suka naruh Back dengan kaki kanan Melawan salah Karena dia cut inside Bukan crossing Jadi optionnya antara Tom Yasu Atau Jurian Timber Kalau misalnya dia fit Antara itu gue mau di kiri Nah tengahnya Yang mana pasti Satu Gabriel Sebenernya ideal Kalau mau kiri kanan Tengahnya Ben White Karena Partnership udah ada Dulu Tapi Gue tuh Takutnya Kalau kiri dua-duanya Karena kemarin Di match yang Yang gol kedua Itu kan blundernya Dari Back passnya tuh Gak pas Gak pas Positioningnya Cuma ideal Secara skill wise Dua-duanya gede Gabriel Kalau Fiori Kanannya Ben White Ideal tuh Ya lagi pula Gak ada opsi lain juga kan Siapa opsi lainnya Gincen kok Tuh main mana sih Masih main gak sih Masih Terny juga masih di Arsenal Oh iya Masa sih Terny Setau gue Ada di squad deh Ada di squad Dari sosial Iya cuma gak masuk Ke skemanya Terus Midfieldernya Seperti biasa Gue kalau misalnya Tengahnya Gabriel Sama Ben White Kanannya Thomas Partey Gue gak mau Thomas Partey Ada di midfield Jadi Lawan Liverpool ini Arsenal udah membuktikan Berkali-kali Kalau misalnya main Bola man-to-man Tiki-taka gitu Tanpa ada trupas Itu susah tembus Tapi kemarin Buktikan lawan Chelsea juga Goal di Nicholas Jackson Itu trupas dari tengah Karena bola ke Colt Powerpoint itu Selalu dipotong mulu Jadi ke wingnya tuh Selalu dipotong Dan pinternya Arna Slott Dia tau Fullbacknya tuh Kebunan dari mereka Jadi setiap kali Bola ke kiri Geser semua ke kiri Shift ke kiri semua Begitu juga Bola sebaliknya Jadi Tengahnya gue tuh Butuh yang bisa penetrasi Salah satunya Michel Merino Ini lumayan ya Main kemarin Made Cullen Rice Sama gue berharap Antara Trossard starting Terus Babak keduanya diganti Amor Jorginho Tapi kan Trossard starting Selalu kocak Startingnya di tengah Jadi dia mainnya Di belakangnya Havertz Sebagai center forward Oke Kiri Yang penting Saka tuh ada sih Ya itu memang Saka ceder Iya makanya Kan cederak tuh Lawan Inggris Nah gue berharap Lawan Liverpool tuh Udah bisa balik Karena Arsenal tuh Bener-bener gak punya Kreator sekarang Gak ada Odegaard sama Saka Merino tuh bisa Terupas Tapi kemarin Lawan Bournemouth Ya mungkin karena Kartu Merah juga ya Gak ada penetrasi bola Cuma Pas babak kedua Ada dua kali chance Ke Gabriel Martinelli Tapi Dua-duanya ke arah Nick Kepak Jadi itu Gue berharapnya Saka bisa Playmaking Dari Wing Kirinya Gue berharap Starting Martinelli Karena dia bisa Make the run Make sense Tapi gue gak suka lagi Mame Martinelli sekarang Kayak Kureng aja gitu Semenjak cedera Emang dia Belum menemu performanya Balik sih Gak ada opsi lainnya Channel tuh buat Wing kiri Trossard Selain Trossard Stirling Oh iya Dia kemarin Kenapa diganti sih? Eh akhirnya Dari lu ngerti ya Alhamdulillah Gue lagi mencoba Perhatikan aja Sekarang kan gue Porto Disini Kenapa diganti dia? Karena Pilihan terbaik Buat diganti Sebenernya dia mainnya bagus Pertama Dibanding Bagus untuk Stirling Dibanding match-match Sebelumnya Dia tuh Udah tau Mesti kemana Udah mulai cut inside Terus cut back Tapi ya Dengan kemarin Salih Barat Kert Awalnya lu diganti Masih main 3 back Di belakang Gabriel Calafiore Ben White Tapi Begitu Bormelosnya Mulai jedek Buat nyerang Arsenal Baru Stirlingnya diganti Masuk Yaakub Kimiur Tapi setelah Stirling diganti Gue udah gak nontonan Atau menurut lu Liverpool Arsenal Apa yang bisa kita Expect Selain kekalahan Arsenal sudah pasti Sudah pasti Arsenal main Ya Arsenal main Ya Whatever their system is While it's Possession football Atau ya Quote-unquote Overgo Di Fight Park The Bus Lucu banget lagi Enggak Lu tuh nonton Lu tuh nonton Arsenal selalu Ketika lawan City Atau gak lagi Kartu Merah Ya orang Kartu Merahnya 3 match berturut-turut Yang mana Ini Salah gua Bukan Poin Tapi di UCL Juga mainnya Lawan siapa Lawan siapa Lawan siapa Lawan Lu lupa PSV Bukan PSV musim lah Enggak musim lah Lu Gak inget gue Arsenal di UCL Tapi balik Bud Lu ngeliat Bade cedera ini Nah itu yang gue harap kan Di episode sebelumnya kan gue bilang Gue berharap Arsenal kan Siklusnya selalu Bagusi 6 bulan doang nih Ini kan di awal-awal buruk nih Rough patch nih Gue berharap Ini lawan Liverpool menang Karena Beberapa mesin terakhir udah dilakukan Menang lawan Liverpool Di Anfield aja Mentok di Seri Mulu Begitu pula lawan City Jadi Closing Closing in the gap Jadi beda satu poin doang Terus nahan sampe Desember Gak apa-apa deh Ngejar terus Gue lebih penting ngejar Dengan Gak ada Oregard Terus Main-main Salih Bakartu Merah kemarin Januari baru ngegas Jadi nanti abis udah settle Udah lebih settle Baru nanti Squadnya balik semua Dan fit kan Sama kayak City musim lalu Iya Desember Saka patah kaki Jadi beda skrip aja guys Kalau kayak gitu Tapi emang Saka atau Oregard Gak lahap Ada cidennya Oregard expected November Saka Expected Lawan Syakhtar Udah sembuh sih Tapi gue gak pengen dia main Lawan Syakhtar Tapi kalau misalkan nanti bisa Nahan atau bisa menang ya Menurut gue emang itu mungkin banget Bisa ngubah Mood dan segala macem Dari Arsenal sih Karena anginnya bakal jadi ke mereka kan Iya Maksudnya Buat good form ke depannya Bakal jadi jauh lebih baik gitu Ngomong-ngomong good form Liverpool juga tapi Abis menang lawan Chelsea kemarin Bisa dibilang good form banget sih Iya dari awal musim gak sih Bisa dibilang kayak Tiba-tiba kok Bisa kayak Bagus nih gitu Menurut gue Malah-tiba baru keliatan sekarang Kalau mereka emang ternyata Memang masih stabil gitu loh Iya Tapi kan kayak predisinya kan di awal Kayaknya gak bakal nih gitu kan Awal-awal Iya Ipl mau mulai ini kan Disangkanya Liverpool gak bakal Iya Masih 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 satu poin Masih satu poin Dan menurut gue Ini hot take dari yang sudah terjadi Menurut gue Arna Sol lebih baik daripada Jurgen Klopp sih Solid Tusun gak sih? No So far Menurut gue Jurgen Klopp baru masuk Liverpool jadi apa dulu? Iya Kota timnya beda Kota timnya beda Kota timnya beda Coba maksud gue adalah Dari cara mainnya Dia tuh bisa Nge-evolve Liverpool yang udah ada Dengan yang ditinggal Jurgen Klopp Ditambahin Identitas dianya gitu Tapi kalau gue boleh Melakukan statement Iya boleh dong Melakukan statement Menurut gue Gak usah izin dulu bang Kan gue disini udah outzone Porto jersey gue yang lo goreng dari awal itu kan Gis Iya kan Susunin pemainnya udah bagus Iya kan Iya Atau mungkin Ya cocok lah sama Cara mainnya yang mau dibangun gitu kan Atau seserah apa lo bisa ngomong kayak gini Ya soalnya hasil banget Tapi itu dia Kalau lo compare Arna Sol sama Jurgen Klopp Jurgen Klopp masuk ya Iya sampah Iya ini Jurgen Klopp kan emang udah janji Dia ninggalin squad yang Jangka Angka-jangka panjang Makanya pemain muda-pemain muda yang ditinggalin juga udah nyetel Curtis Jones bagus banget Bagus banget sekarang Curtis Jones mainnya ya Astaga kok bisa ya anding Kesel banget gue ngeliatnya sebenernya kemarin tuh Ya meskipun gol kedua tuh agak-agak kocak ya Tapi kalau partner dipegang loh Curtis Jones Pegang banget gak ngapa-ngapain kalau partner Shootingnya ketahan Bolanya kepotong terus Trigger pressnya jalan Terus kalau menurut lo gimana Gia Chelsea Liverpool kemarin Sebenernya menurut gue Based on Liverpool's form musim ini ya maksudnya Kemarin tuh mereka biasa aja Iya Gak keliatan kayak Setajem Liverpool yang musim ini Oh yang kemarin-kemarin Iya yang kemarin-kemarin Gak keliatan kayak maksudnya Ada beberapa match yang mereka tuh beneran kayak disconnect Misalnya tuh yang lawan Wolves ya Atau siapa ya Yang dua match IPL lalu Mereka tuh seri launch siapa ya Ya itu yang mereka seri Itu tuh keliatan disconnect gitu loh Maksudnya Mereka emang bagus banget musim ini Iya benci banget gue bilang itu tapi Iya jago banget musim ini Tapi masih ada keliatan match-match yang Tiba-tiba mereka kayak out of nowhere Tiba-tiba semua The whole team tuh disconnect Iya Off day aja Off day ya Ya bisa dibilang off day lah ya mungkin Cuman menurut gue Itu bakal jadi faktor yang Buat mereka gak menang musim ini Gak juara Gak juara Gak juara IPL Terus juara IPLnya siapa? Ya siapa lagi Lu mau sih itu 6 tahun? Ya mau gimana lagi siapa lagi Arsenal lah Katanya degredasi musim ini Oh iya degredasi Sorry Gak masalahnya Gue mending iya Gue mending ngeliat Arsenal nih Jujur Gue mending ngeliat Arsenal menang Tapi ngeliat Arsenal main kayak gitu Gimana mau menangnya? Iya sih Ya makanya itu dia Kan sekarang lagi rapet Karena pemainnya limited There's no creative here Limited mulu Ya limited mulu Enggak dong Enggak Ini sebenernya Hamlin musim lalu Limited player Tidra semua Alesannya apa ya Orang-orang marahnya gitu Alesannya pemaah Alesan doang lu Gak ada pemain Blah-blah-blah Gini ger Arsenal musim ini sama musim lalu Itu masih Tau-tau resultnya Hasilnya ya Secara point Dan goal Dan lain-lain Musim lalu Arsenal squadnya complete Musim ini masih acak-acakan Masih bisa nahan kayak gitu Kampungin gue By the time Nanti udah pada balik lagi semua Dan udah bisa main All out Creative player udah balik Dan Odegaard Udah dapetin formnya lagi Kan sekarang lagi dikata-katain nih Lebih banyak asisnya Leno Dibanding Odegaard Asisnya Leno gila Leno dibuang Asis Leno bisa asis guys Cuma even Saka yang selalu katain aja Produktif banget Asis Martinelli Odegaard-esque Udah ada ya Odegaard S ku itu udah ada ya Nginggir Odegaard S ada Emang ada Odegaard S Maksudnya Odegaard S apa cedera? Iya cedera Umpan-umpan pendek doang Enggak Enggak sumpah Kalau Ozil kan umpan-umpannya itu lebih yang Nusuk Nusuk kan Nusuk datar Odegaardnya lebih ngangkap Kalau akhirnya Odegaard horizontal Kan Odegaard horizontal Kalau cover exit Kalau main filmnya XX XX Bro Jorginho yang dibilang juga Backpass merchant Di Arsenal Apa jadi side pass merchant? Eh fans Chelsea tuh sirik tau Ngeliat Jorginho sama Kai Hubbard Sejarah-sejarah Iya tau Banget Banget Pertama Kai Hubbard bro Oke kalau Kai Hubbard mungkin gak ya Iya Jorginho tuh bisa penetrasi di Arsenal Di Chelsea emang sistemnya aja gak? Works Emang iya Jorginho? Kan Jorginho juga di Arsenal cuma kiri kanan-kiri kanan dulu Tonton makanya filmnya gitu Oke tadi kan lu udah bilang prediksi line up Iya Kalo Lu kan udah bilang prediksi line up Prediksi score Prediksi score 2-0 Ini namanya optimis guys Enggak namanya delusional Bro 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 Havertz Martinelli Apa maksudnya? Pilih Oh kirain disuruh pilih tiba-tiba Havertz golin Martinelli Sekarang gini, lo mesti bisa mempertanggungjawabkan Ngomongannya itu maksud gue kayak 2-0 itu atas dasar apa? Karena udah dibuktikan berkali-kali Arsenal bisa ngasih breakthrough pass Ngelawan highline-nya Liverpool Oke, tapi dengan gak ada salibah Lo yakin kosong Kan gak ada creator-nya, gak ada yang bisa penetrasi Gak ada salibah, gak ada creator Apa solusinya? Maksud gue Gimana caranya lo bisa ngomong 2-0 Back lo aja lagi gak ada nih Salibah? Orang-orang tuh selalu lupa atas keganasan Gabriel tau Bener Gabriel yang menginin Hoyland di match pertamanya Hoyland Yang lo bahas itu doang Ya enggak emang, maksud gue itu Gabriel tanpa salibah Itu gak ada kotaknya Tapi Haaland dipegang mulu sama Gabriel Gini kan seolah Nah kan 2-1 mulu sama salibah Enggak, tapi apalagi di match yang musim lalu ya Itu toe-to-toe-nya sama Gabriel mulu Even Haaland aja after match respect Jadi lo bilang hal-hal yang lebih jelek daripada Hoyland Aku ngomong Hoyland guys Emi menang lo 1-0 2-1 Menurut lo Gier? Fun fact Hoyland Salah satu finisher paling clinical di Premier League Salah satu striker yang Outbeat XG-nya Hasilnya? Iya Kalau ngomong hasil, Arsenal ada hasilnya? Ya hasilnya sekarang peringkat 3 Tapi gak juara? Belum Emang kayaknya timnas gitu ya guys ya Yang penting proses Yang penting proses Iya Jadi 2-0 atas dasar Percaya diri Percaya diri Atas dasar percaya diri bro Optimis Nanti after match tolong cut bagian Arsenal 2-0 ya Wih si siang Emu Fiction beresok loh Siapa ya? Newcastle ya? West Ham West Ham ya West Ham Hot tape? Anything? Ini paling sering Kan harus bahas emu Kalau gue nang-nang like filmnya bro Menurut gue menang Kalau Hoyland main kayak kemarin Kalau Hoyland main kayak kemarin ya Kalau Satu halnya menurut gue Ini sebenarnya fun fact juga Jadi Kemarin itu Kan Rashford start kanan Di kanan Start kiri ya Semua orang komen Karena Secara XG Secara opportunity created Mereka itu sangat buruk Main di Rashford di kanan Gak lanjut di kiri Betul Dan somehow Karena Rashford cuma bisa long shot Ternyata kemarin bro Marcus Rashford Sange gue nonton ya Gue gak sampe sange Tapi gue akhirnya Gue bisa dengan bangga bilang Wow Akhirnya nih orang bisa main bola Dia 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 kemarin bener-bener track the ball Iya Mau tackle Mau ngejar Ih passing Ngeruninya tuh Ngeruni Rasukan backup Rasukan backup Iya 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 bener-bener Asisnya tuh beneran bagus Asisnya iya bagus banget Terus Kalau Rashford Kalau Rashford main di kiri Gak bakal bisa crossing kayak begitu Crossingnya naklo ball Kalau dari kiri Apa emang dia Apa mungkin Optimalnya ternyata Seperti itu kali Di kanan harusnya Meskipun sepanjang karir Ini main di kiri Sebenernya kan perdebatan orang-orang Itu adalah Role dia yang diganti sekarang Yang dari dulu dia itu Quote on quote Inside forward Yang isinya cuma Lari diagonal Finishing Blah-blah-blah Sekarang jadi mirip-mirip Kayak Jack Grealish Yang kerjaannya cuma Megang bola dikit Backpass Atau megang bola dikit Crossing Which is Not his playstyle Kata orang-orang Cuma gue ngeliatnya kemarin Kayak Akhirnya yaudahlah Kalau nih orang Bisa kayak gitu Yang penting timnya menang Anjir Gak usah deh Igo gede lu Ya keturunin Anjir Ya ini berdampak banget Buat MU nya sih Iya Setara baik ya Itu dia Selain itu gue tetep Gue kaget sih Newt Island kemarin Itu gue kaget Dan jangan lupa Flicknya Bruno ya Iya itu Walaupun gue sebenernya Sepanjang match kemarin Gue kesel banget Atau Bruno Kayak Karena ngapain sih Tapi bukan hari-hari gitu Tapi dia membuahkan hasil Iya itu dia Gue tuh kadang-kadang udah sampe Gede banget ini sama orang ini Gitu loh Gue sih gede terus Gue sih gede terus Gue lah ngapain sih Eh tiba-tiba ngeflick gue Amjir lah gue bilang Nah Itu yang mau gue bahas Apa? Bruno Fernandes Itu nomor 10 Bukan Advance 8 Oke Karena di sistem Ya Udah lu mau Di sistemnya 10 hug sekarang Kan lu selalu ngeliat Kalau Bruno tuh sekarang Sangat deep Iya Dimana dari dulu Ya mau itu di sistemnya Ole Atau siapapun Dia selalu di number Klasik number 10 Iya Yang di final third Bikin final pass Dan itu berbuah hasil Nah makanya maksud gue Agak disesalkan Ya pemain sekelas Bruno Yang chance creationnya itu Deblown sendiri Ngomong lebih tinggi Dari dirinya sendiri itu Harus wasted di Advance 8 Ya buktinya ya kemarin Bisa asis kayak gitu ya Emang itu Sangat Bruno S Ya emang Ya emang itu Bruno S Udah deh Kalau itu kan emang Udah deh Bruno S Gue inget Bruno S Cuma penalty sih Itu Bruno S Ya gak apa lagi Ya Pak Ya final third passing Ya asis yang chance Kayak gitu Emang sangat Bruno Kalau The newest signing Joshua Zergzi Wah gue kemarin Kesel bentok sih Sorry banget Tapi gue kayak Gue sampai ngejual DDFM Gara-gara match kemarin Jadi DDFM gue Gue ada Zergzi kan Udah latest data update Terus gue jual Gara-gara match kemarin Gue kayak Yara ngapain sih anjing Kayak Martial tapi gede Udah Tapi maksudnya Kalau Martial tuh Masih connect Nah itu Jadi Awal musim lu bilang Itu makanya statement Gue belum kelar nih Masih adaptasi Dari seri A Yang pola mainnya Lebih pelan Ya keliatan gak lah Dari touch-touchnya Kayak Nambil tiga touch dulu Baru ngopper Nambil tiga touch Kalau Martial kan Enggak Martial tuh simple gitu Maksudnya Lingkap lainnya Satu Tok Lari Satu Tok Mungkin nyari ruang lagi Kalau Zergzi tuh Yang gue rasa adalah Dia masih sangat used to Bolonya dan seri A Dimana Dia megang lama banget Oper belakang Tapi gak langsung lari Kayak kemarin Ada satu instance Yang dia Koda playnya udah bagus nih Dia oper balik Tapi abis itu tuh Gak lari Gak motion Gak motion Gak ada motionnya Nah karena kan emang Sebenernya kalau di Rule kan dia Kayak di playing forward gitu kan Itu dia Sembilan setengah Sembilan setengah Dengan target Dengan badan men Kayak dia Dengan kemampuan fisiknya Kenapa dia gak jadi Target men aja gitu Ya kenapa Lu gak jadi halan aja gitu loh Kan hangen Tapi bukan target men Poacher Poacher Ya at least kan Target men Poacher kan 1912 lah Lu kasih juga Akhirnya di puter Poach act Bagus Aduh Sakit nih nak Minum poachernya dulu Satu lagi guys Ayo proyeksi Ya udah Tapi dari WSM Kalau prediksi WSMnya gimana Maksud gue kayak WSM kan bukan lawan mudah ya Tapi Kalau based on result mereka Bener-bener Mereka gak tau Dan gak ada kudus Kartu merah Tiga band Tiga match band Oh bisa Oh ya kemarin Iya kan Apil cuman gak tau ya Jadi Apil apangka itu Kalian banget Tampuk Dijorokin Dijorokin Iya Cuman ya Pen-pen-pen-pen yang tinggi Bener-bener Bener ke atas Eh poin tersebut Tadi ya Ini Apa namanya Proyeksi Peringkat akhir tahun Jadi sekarang Manchester United nih Kita kembali Ya Allah Astagfirullahaladzim Iya Ya twist top 10 dulu kan Kalau lu kan ngomongnya Proses buat juara Ya kita juga proses Proses top 10 Untuk top 10 Aduh gear Enggak Lihat aja Tahun lalu Chelsea Kalo musim bapuk Proses Tapi Chelsea setahun sih Ini gue tiga tahun Dua trofi Ini Arsenal Trophy nya apa? FA Cup Tapi gue gak pernah Ngepost di social media Abis tim gue menang At least my team Fucking win Art of being shameless Lo kalo shameless tuh Harus on all the way Bang Bud Gak bisa pas menang doang Atau kalah Atau apa Gue gak shameless Gue down to earth Support Arsenal supporter bro Jangan lupa ngeliat Episodenya Budi Misu-misu Soal Arsenal ya Abis dia ngomong ini Lo liat Ini kita prediksi top 5 Eh top 6 Berarti sekarang Top 6 Desember Top 6 Desember Desember Bukan akhir musim Desember aja Desember aja Jauhan lah City Liverpool Arsenal Aston Villa Terus Lothenheim tuh masih di Atas nih Masih Seperti yang lu sekarang Lu mau gue dulu Berarti top 6 Ya coba lu dulu Liverpool pertama Kedua City Ketiga Aston Villa Keempat Arsenal Kelima Brighton Keenam itu Spurs Ya bisa Maksin Lu Gatau Lah Ya kan itu Lu bisa asbun aja disini Asbun ya Asbun aja bos Kalo lu ngomong gak tau Jadi keliatan gubloknya Emang gugup loh masalahnya Lu usah Dibuat-buat kayak gimana-gimana lagi Ya makanya jawab aja Jawab aja Jawab aja Ya udah gue dulu Ya udah gue lanjutin City Liverpool Arsenal Aston Villa Siapa? Chelsea Spurs Gak ada si Brighton tadi tuh Gak Gue Liverpool City Arsenal Aston Villa Siapa lagi? Ada siapa lagi? Diulang 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 doang Diulang doang Soalnya gue gak Gak Merhatiin Aston Villa Dan lain-lainnya Nottingham Forest? Gak Apalagi Gis Aduh Switch Luton Luton Gak AP Gue Porto bro Oke iya Ini berarti Benerpika Gak gue masih Gue Gue cuman Lihat Liverpool nih Kayaknya Bakal sesuatu nih Dibanding Arsenal Tapi Sorry loh Bu Gue udah do big match Apa? Udah ketemu City Mas Spurs Oh iya sih Benerpati ya Liverpool baru besok Nih lalang Oh Chelsea Sama Arsenal Ya buat sekarang Chelsea bagus Chelsea bagus lah Ya tapi Ya bener sih Mungkin Kayak gini Di City juga Nanti ya Akhir musim Tapi kalo Oh akhir musim Nomor 1 gak ada Nomor 2 City 3 Liverpool Arsenal Degrelasi Degrelasi Oh jadi nomor 1 nya Gak ada Oh M.U M.U Jelas King M.U King M.U Kalau lo guys Kalo menurut gue Nomor 1 Akan tetep Liverpool Nomor 2 Kayaknya Arsenal bisa naik kedua Feeling gue Arsenal mungkin bisa naik kedua Cuma kan di dua aja Sampai akhir musim Tipikal Tipikal Kayaknya Arsenal bisa naik kedua Peringkat tiga Kayaknya akan Kayaknya Kalo menurut gue Aston Villa gak ada Karena Gak ada di top 6 No Gak ada di top 6 Maksud gue Karena dia sekarang UCL Maksudnya Mungkin aja Akan Kayak ini Kasul musim lalu Maksud gue Kayak mungkin akan Jadi agak struggling Karena Kalo Diverhatikan Tim-tim yang bisa tetap di atas Dengan main di kompetisi lain Pasti tim-tim yang punya Squad depth yang bagus gitu loh Kalo gue jadi Aston Villa pun Gue ngapain Muluk-muluk Nyari-nyari di atas dulu gitu loh Yaudah aja gitu Kecuali lo emang mau Yaudah Kita gak usah di UCL Nanti kita turun ke WL aja Segala macam Kan udah gak bisa Oh iya udah gak bisa Udah gak lulus sih berarti ya Jadi lulus atau enggak kan Ya kalo menurut gue Kalo gue jadi Aston Villa sih Gue fokus UCL Sementara waktu Kalo Kalo menurut gue malah Aston Villa UCL Gak terlalu fokus Toh duitnya juga udah dapet Oh iya Tapi dia nge-certop for Buat ngulangin siklus kayak gitu Biar attemptnya kayak Arsenal 2 musim lalu Buat Arsenal era wenger Enggak dong Arsenal 2 musim lalu juga kalah Cepet di UCL bilangnya mau fokus Premier League kalah akhirnya FA Cup gak dapet Enggak 2 musim lalu kan gue gak berharap apa-apa Tiba-tiba Aku cuman dari fans Arsenal emang ya guys Angan gue tuh masih gak ngerti sama statement Gary Apalagi Di liga jelek Buat juara FA Cup Lebih bagus daripada musim main Arsenal Secara trofi iya Tapi secara Secara nikmat At the end of the day main bola Buat menang trofi Atau buat dapet second place trofi Enggak berarti Waktu pandemi Arsenal bentar era itu Yang tirni kepleset kakinya sendiri Lebih bagus dari timnya MU pada masa itu Iya loh Kalo ngomong gitu ya iya dong Sabar sabar Uratul udah keluar tadi Uratul coba deh Uratul udah keluar tadi Uratul udah keluar Maksud gue main bola At the end of the day Kan buat menangin Cup Atau Liga Even kalo misalnya MU tahun ini menang Karabau Arsenal peringkat 2 Gak menang apa-apa Babusan musimnya Tapi MU peringkat 10 nih Menang Karabau Arsenal peringkat 2 Gak menang apa-apa Tetap bagusan season MU Iya loh Yang price money nya Cuma 30 ribu Iya janganin Karabau FA Cup Ya makanya Kan dibilang trofi Kalo Karabau Oke mungkin Gak berbeer Gak berbeer standar bro Gak berbeer standar dong Gak berbeer standar Maksud gue Kalo Karabau Ya iya Itu emang piala ciki Tapi Gue menang FA Cup Musim lalu Masih dibuang piala ciki Tiba-tiba FA Cup Ya itu enggak Tapi gue aja Ngeliat Arsenal Waktu pandemi era Yang 2020 Itu lebih bagus Dari MU season itu Walaupun menang FA Enggak Tapi Kan yang penting Menang Maksudnya FB mean something Daripada Lu nih Lu satu musim Satu musim Full Kedua Terus yang lainnya Nggak menang apa-apa Terus buat Apa Hari-hari Gue tuh bahagia Agar gue masuk ke kantor Senyum Ngopi tuh enak Gitu Bisa ngerasain It's a marathon Not a sprint Gue Sedih-sedih Tiba-tiba Menang FA Cup Gue langsung seneng Disitu Daripada gue Pas marah Pas Apa Otew sampai finalnya Seneng-seneng Tiba-tiba Kalahnya begitu doang Di akhir-akhirnya Buat apa berarti Gue nonton Satu musim full Kau akhir-akhir Gue bakal kedua doang Sama nggak menang Apa-apa Anjir Berbandingnya Ini Sembilan bulan Sembilan bulan Sembilan bulan ya Sembilan bulannya Gue seneng Sebulannya doang Gue sedih Emang iya Iya Sampai standartnya Dari juara Ke relegasi Oh Gue relegasi Gue maksudnya Biar Nggak mau ngejing Sanjing Tuh kan Tuh Berarti yang ngebang standart Selama gue Apa bang budi Ngebang standart Gue mah kalo misalnya Ngomongin beneran Gue menurut gue Harusnya juara Tahun ini Oh jadi Jadi lu Tengah Jadi penerbangan Juara Juara Tengah Tuh 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 Kenapa gue Gue Tengah Budi Oke guys Thank you Maket Udah Udah dengerin Obrolan kita Yang tolol ini Kalo enjoy Jangan lupa Like Sebarkan juga Subscribe channel kita Dan follow Dan komen Arsenal juara kan Juara Tapi boleh ya Kita liat Hot take nya Kalian juga Gue pengen banget nih Respon-respon Yang akan juara siapa Cuma kalo bisa Dengan dasar ya Jadi jangan Jangan 2-0 Tapi gak ada dasarnya Jangan kayak gitu ya Kan bukan Panit Oh iya Kecuali anda Rosi Supporter bro Supporter Kita kan boleh Mencintai dengan bodoh Oke guys Thank you for watching Jangan lupa lagi Like Share Subscribe Dan follow semua Social media kita Di TNT Boys Di TikTok Instagram Dan subscribe di Youtube Yo Thank you Bye 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 Some time is maybe good Some time is maybe shit Bye 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 Bye